Pemisah Pangdam Jaya memastikan lokasi kebakaran gudang amunisi daerah milik Kodam Jaya telah aman dan sedang dilakukan pemersihan dan sterilisasi sisa material yang meledak beberapa waktu lalu. Selanjutnya pihak TNI AD akan melakukan investigasi untuk mengetahui secara pasti penyebab kebakaran. Pemisah Pangdam Jaya dan sisa material dampak dari ledakan ribuan amunisi tersebut. Selain itu pihaknya akan melakukan investigasi mendalam untuk mencari penyebab pasti kebakaran yang menganguskan satu gudang amunisi yang telah kandaluarsa tersebut. Dipastikan lokasi ledakan sudah aman dan saat ini kita sedang melakukan pembersihan dan sterilisasi untuk mengumpulkan sisa material-material yang disisa ledakan itu. Dan juga Selain dari pihak TNI AD, pihak Polda Metro Jaya dan juga pemerintah daerah Jawa Barat telah melakukan pengecekan di sekitar lokasi kebakaran untuk melihat dampak yang terjadi akibat kebakaran tersebut. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, AYUS melaporkan. Yang setelah menetapkan tersangka, Kejaksaan Agung RI tidak menutup kemungkinan menjerat suami aktris Sandra Dewi Harvey Muis dengan tidak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi pertambangan timah di Bangka Pelitung. Penyidik juga telah melakukan penglidahan apartemen milik tersangka. Setelah dilakukan penahanan, Jampitsus Kejaksaan Agung terus mendalami keterlibatan tersangka Harvey Muis suami aktris Sandra Dewi dalam korupsi tata kolola komoditi timah di wilayah izin usaha pertambangan timah. Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan tersangka Harvey Muis dikenakan tindak pidana pencucian uang dan dijerat Pasal 2, Ayat 1 dan 3, Junto Pasal 18, Undang-Undang Tipikor, dan Pasal 55 ke-1, KHHP. Bukan, bahkan hari nanti memang sudah kita sampaikan dalam tindak pidana pencucian uang tidak tertutup kemungkinan terhadap HF. Bahkan penyidik saat ini telah melakukan pengelidahan tempat tinggal tersangka di apartemen Paku Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu, perkumpulan masyarakat anti-korupsi Indonesia atau MAKI mengapresiasi penangkapan sejumlah orang yang diduga menikmati tindak pidana korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung. MAKI mendukung Kejaksaan Agung mengungkap tuntas dugaan korupsi tambang timah yang sedang disidik sekarang ini dan menurut saya Kejaksaan Agung sudah on the track. Karena apa? Sudah mulai menetapkan tersangka pihak-pihak yang diduga menikmati dari hasil kejahatan ini. Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam dugaan korupsi timah di Bangka Belitung. Total kerugian negara dalam kasus korupsi PT Timah ini mencapai 271 triliun rupiah. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, ANYUS, melaporkan. Pemirsa Bazar Murah Ramadan yang digelar di halaman Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirepon, Jawa Barat berlangsung ricuh. Warga berebut kupon paket sembahkur seharga Rp50.000 hingga mengakibatkan sejumlah lansia jatuh pingsan. Kericuan terjadi saat ratusan warga merangsat di depan pintu utama Kantor Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirepon demi mendapatkan kupon Bazar Murah, Senin siang. Warga yang menunggu sejak pagi bahkan mengejar petugas kejaksaan yang membawa kupon. Bahkan, sejumlah lansia jatuh pingsan hingga harus dievakuasi ke luar antrian. Warga rela meski harus beresakan, lantang harga paket sembahkur seharga Rp50.000 berisi beras 5 kg. Kula dan minyak jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar. Terlebih saat ini, beras di pasaran mencapai Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilonya. Berapa lama tadi ngantrinya, Bu? Ya, sejam lah. Sejam? Kasian. Tadi ikut ngeber-ngeber kupon juga, Bu? Iya. Rebutan? Rebutan. Kenapa sih, Bu, rela rebutan kupon begitu, Bu? Ya, lumayan dengan harga beras sekarang kan lagi mahal. Nah, sedangkan ini Rp50.000 udah dapet tiga buah gitu tuh. Ya, untuk menekan harga di pasaran yang merangkak naik jelang lebaran, Kejaksaan Negeri Sumber, Kabupaten Cirepon, bekerjasama dengan PMDA dan Bulog menyediakan seribu kupon sembako murah. Namun, karena membeludaknya warga yang hadir lebih dari seribu orang, petugas kewalahan. Bahkan seribu paket sembako yang disediakan, ludes kurang dari satu jam. Dari Cirepon, Jawa Barat, Toy Iskandar, AINews melaporkan. Hujan teras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta Senin siang membuat pohon beringin di kawasan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, Tumbang. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Pohon beringin setinggi 7 meter tumbang di Jalan Kebun Raya, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Tak hanya menutup ruas jalan, kabel listrik mili PLN yang berada di sekitar lokasi pun tumbang hingga menjutai di ruas jalan. Tumbangnya pohon berdiameter 1 meter tersebut diguga akibat dari hujan deras disertai angin kencang yang melanda sebagian wilayah DKI Jakarta sejak Senin siang. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tumbangnya pohon ini. Namun arus lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh tidak bisa dilalui oleh pengendara roda 2 maupun 4. Petugas gabungan dari dinas terkait yang mendapat laporan ini langsung mendatangi lokasi dan melakukan pemotongan pada pohon tersebut. Dari Jakarta, Rizky Falufi, AINews melaporkan. Pemisah kebakaran melanda permukiman pada penduduk di kawasan Koja, Jakarta Utara. Sedikitnya belasan bangunan semi-permanen yang terdiri dari rumah dan lapak-lapak usaha warga ludus terbakar. Kabaran api melanda di kawasan pemukiman padat di Jalan Mahoni, Lagua, Koja, Jakarta Utara. Kepanikan warga terlihat menyusul api berkobar begitu cepat dan langsung merembet dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Akibat kebakaran, sedikitnya 15 bangunan semi-permanen yang terdiri dari rumah dan lapak usaha ludus terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat konsulating dari sebuah bangunan di lantai 2. Api berhasil dipadamkan setelah diterjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kasus kebakaran saat ini ditangani pihak terkait termasuk pihak Posek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Syofian Wirdaus, Ainyus melaporkan. Asi geng motor kembali membuat resah warga kota Cimahi, Jawa Barat. Gerombolan geng motor melakukan aksi konvoy ugal-ugalan dan membuat keributan di kaosan Jalan Kebon Kopi, kota Cimahi, Jawa Barat. Gerombolan geng motor melakukan aksi konvoy ugal-ugalan serta membuat keributan di kawasan Jalan Kebon Kopi, Cimahi Selatan, kota Cimahi, Minggu Malam. Aksi gerombolan geng motor tersebut membuat resah warga sekitar. Masyarakat yang geram dengan aksi geng motor langsung melaporkan peristiwa tersebut ke kepolisian Polres Cimahi. Setelah mendapatkan laporan, tim patroli peritis presisi Polres Cimahi langsung memburu para pelaku. Kasiumas Polres Cimahi, Ibtu Gofur Sepangkat, mengatakan respon cepat petugas kepolisian menanggapi keluar masyarakat langsung mengamankan 12 pemuda anggota geng motor di kawasan Kebon Kopi serta Haji Gofur, Kabupaten Bandung Barat. Itu Polres Cimahi mendapatkan laporan dari warga masyarakat melalui lapor bakar Polres Ribbon. Langsung operator menyampaikan kepada tim patroli presisi untuk segera menindaklanjuti untuk respon cepatnya. Anggota geng motor yang telah diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan. Orang tua masing-masing anggota geng motor yang rata-rata masih remaja itu dipanggil kema Polres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono, AINews melaporkan. Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024. Sementara tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambut dengan terbuka pemanggilan empat menteri ini. Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai saksi di Sidang Sengketa Pilpres 2024. Empat menteri itu diantaranya Menko Perekonomian Air Langga Hartato, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko PMK Mohajir Effendi, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicandangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2020. Sementara, tim kuasa hukum Prabowo Gibran menyambut dengan terbuka pemanggilan empat menteri ini. Kehadiran empat menteri sangatlah penting untuk mengungkap kebenaran. Yang meninginkan situasi yang sempat memanas karena berbeda pilihan saat pemilu 2024 lalu, Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI menggelar pertemuan dengan sejumlah organisasi kepemudaan tingkat nasional di Jakarta. Sempat memanas karena berbeda pilihan pada pemilu presiden 2024 lalu, sejumlah organisasi kepemudaan tingkat nasional menggelar silaturahmi di gedung KNPI Jakarta. Di inisiasi Komite Nasional Pemuda Indonesia, silaturahmi sekaligus acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wamen Naker, Afrian Sanur, demi mencairkan kembali ketegangan antar organisasi kepemudaan. Mereka mengajak semua pihak, terutama para pemuda, agar menghormati upaya kandidat capres lain yang melayangkan bugatan ke Mahkamah Konstitusi. Merajut kembali setelah kemarin cukup panas pada saat Pesta Demokrasi Pemilu, sekarang yang cair lagi, sudah berteman lagi, dan ya saling memberikan support lah satu sama lain selayaknya para pemuda. KNPI bersama organisasi kepemudaan lainnya juga bertekad mendukung program pemerintah yang baru untuk bisa lebih mesejahterakan masyarakat dan mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Dari Jakarta Pusat, Rani Senjaya, INews melaporkan. Pemirsa jalan lingkar selatan kota Cilegon, Banten yang bakal digunakan pemudik sepeda motor ke Pelabuhan Juwandan berbahaya untuk dilintasi lantaran dipenuhi ceceran tanah dan gundukan pasir. Warga menyebut jalan yang koto tersebut kerap menyebabkan kecelakaan lalu lintas akibat terhalang debu yang beterbangan. Pasir sisa angkutan truk yang tercacer di jalan lingkar selatan kota Cilegon, Banten mengotori sekaligus membahayakan pengguna jalan terutama pengendara sepeda motor menjelang angkutan mudik lebaran. Jalur sepanjang 15,8 km yang bakal digunakan sebagai akses pemudik menuju Pelabuhan Pelindung Juwandan itu sudah lama tidak dibersihkan. Selain ceceran dan gundukan pasir, jalan tersebut juga banyak dipenuhi lubang yang menganga dan belum dilakukan penambalan. Salah seorang pengguna jalan mengungkapkan lokasi ini kerap menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas karena kondisi jalan yang licin saat dilintasi pengendara roda 2. Selain itu, debu yang cukup tebal bertebangan saat dilintasi truk juga sangat membahayakan pengendara sepeda motor. Diketahui mulai tanggal 3 sampai 9 April 2024, pemudik sepeda motor tujuan Pulau Sumatra akan dialihkan ke Pelabuhan Pelindung Juwandan melalui jalan lingkar selatan kota Cilegon. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews, melaporkan. Ya, ada kabar baik bagi pemirsa yang berencana mudik lebaran dengan mengajak buah hati. PT KAI Daup 1 Jakarta menyediakan fasilitas permain anak di Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Para calon pemudik yang membawa anak bisa memanfaatkan arena bermain secara gratis sambil menunggu jadwal keperangkatan kereta. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan mudik lebaran dengan mengajak buah hati, kini tak perlu lagi khawatir anak Anda jenuh saat menunggu jadwal keberangkatan kereta. Pasalnya, PT Gereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta menyediakan arena bermain anak di sejumlah stasiun seperti Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Beragam mainan, mulai dari ayunan hingga perosotan bisa dimanfaatkan secara gratis. Adanya kayak gini, jadi anak-anak nggak bosen apalagi yang sukanya main hiperaktif kayak gitu. Jadi nggak bingung lagi kalau misalkan naik transportasi umum karena ada fasilitas yang pro sama anak-anak. Tak hanya menyiapkan salana bermain anak selama momen angkutan lebaran tahun ini, PT KAI Daub 1 Jakarta telah mempersiapkan sebanyak 1.677 kereta api reguler dan tambahan mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 21 April mendatang. Selain itu, kapasitas tempat duduk yang disediakan diklaim mengalami peningkatan hingga 8% dari tahun sebelumnya. Guna menjamin keamanan, sebanyak 519 personel, baik dari TNI Pori, serta petugas keamanan dalam, disiagakan di stasiun, calur, serta atas kereta api. Dari Jakarta Pusat, Rani Ston, Sanjaya, AINews melaporkan.